Master Sekte kami belum pernah melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Anda hanya menjebaknya. Anda takut Master Sekte kami akan menggantikan kami dan mendirikan negara ilahi utara kegelapan. Itu sebabnya Anda mengirim orang untuk membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya secara berurutan. Untuk menjebak Master Sekte kami. Sayangnya, rencanamu tidak berhasil. Master Sekte kami adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun hanya dalam 20 tahun. Pakar Perfect Battle dan Rilem memandang Kian Long dengan sedikit kecewa. Kian Long, aku sangat iri padamu saat itu. Kamu adalah murid Master Sekte generasi pertama. Kamu adalah panutanku untuk perjalanan kultifasiku nanti. Sayangnya, kamu telah terlalu mengecewakanku. Karena kecemburuanmu pada Master Sekte, Anda telah mempersulitnya dan menjebaknya. Sekarang, di bawah bujukan saya, Ketua Sekte akhirnya memutuskan untuk mendirikan negara ilahi utara yang misterius dan menggantikan Anda. Akhirnya, Sekte ilahi utara yang misterius dapat dipertahankan dan dimenangkan tidak akan dimusnahkan di dunia ini. Liu Xifang, kamu berbicara omong kosong. Jika Master Sekte Anda tidak segila itu, mengapa Zhao Mansion tidak mendukungnya? Rumah Zhao adalah satu-satunya keluarga yang didukung sepenuhnya oleh Sekte Ilahi Utara kegelapan. Master Sekte pertama dari Sekte Ilahi Utara kegelapan telah berjanji untuk menjadikan rumah Zhao sebagai keluarga nomor satu di negeri Naga Langit. Jika Anda mendirikan negara ilahi utara kegelapan, apa yang akan terjadi pada kediaman Zhao? Seorang lelaki tua di belakang Qianlong berkata dengan dingin. Dia juga seorang ahli yang selamat dari era Qianlong. Namun, budidayanya hanya di pertempuran akhir dan rilem. Dia belum mencapai Great Completion Battle dan rilem. Siapa yang tidak tahu bahwa kepala keluarga Istana Zhao saat ini, Zhao Ruo, memiliki hubungan dekat dengan Qianlong. Tidak peduli apa yang dilakukan Qianlong, dia akan mendukungnya. Oleh karena itu, harus ada perombakan total pasukan. Di dunia, hanya dengan begitu langit bisa menjadi cerah kembali. Liu Sifang berkata dengan lemah. Setelah mengatakan itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan membungkuk. Raja penjaga Sekte Ilahi Mendalam Utara, Liu Sifang menyambut guru Sekte. Delapan raja penjaga lainnya juga berbalik dan membungkuk. Raja penjaga Sekte Ilahi Mendalam Utara, Huang Yongfei menyambut guru Sekte. Raja penjaga Sekte Ilahi Mendalam Utara, Zhao Jiaolong menyambut guru Sekte. Raja penjaga Sekte Ilahi Mendalam Utara, Zhao Fubin menyambut guru Sekte. Raja penjaga Sekte Ilahi Mendalam Utara, Zhou Huayu menyambut guru Sekte. Dharma Raja Sekte Mistik Utara, Zhang Ning, menyambut pemimpin Sekte. Daraja Yin Yan dari Sekte Ilahi Mistik Utara menyambut pemimpin Sekte. Daraja Sekte Ilahi Mendalam Utara. Sembilan Raja Hukum Agung menyapa secara serempak. Suara mereka menyapu seluruh ibu kota kekaisaran seperti badai yang mengamuk. Banyak orang di Istana Kekaisaran memucat. Mereka tahu bahwa kali ini, Sekte Ilahi Mendalam Utara akan melepaskan semua kepura-pura ramah dengan negeri Tianlong. Setelah hari ini, negeri Tianlong akan binasa atau bertahan. Hanya ada dua pilihan. Wajah Tianlong menjadi sangat pucat saat tatapannya tertuju pada sebuah tim di kejauhan. Itu, Patriark Zhao. Dan beberapa senior tua dari Zhao Manor. Kenapa mereka juga ditekan oleh Ningxie? Ketika kerumunan melihat Zhao Ruo dan tiga ahli Zhao Manor lainnya berjalan di depan kelompok dengan wajah pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka, terlihat jelas bahwa mereka sedang ditawan, ekspresi mereka berubah drastis, dan gelombang besar emosi melonjak di hati mereka. Tianlong, cepat pergi. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Bibir Zhao Ruo bergerak sedikit saat dia menggunakan pengiriman suara rahasia. Bisakah dia pergi? Suara mengejek keluar dari gerbong. Ningxie jelas telah mendengar transmisi suara Zhao Ruo. Ningxie, jangan khawatir, sebagai raja dari negeri Tianlong, aku tidak akan pergi meskipun aku mati di sini hari ini. Namun, kediaman Zhao tidak ada hubungannya dengan masalah antara kamu dan aku. Mohon bermurah hati dan biarkan Zhao Ruo dan yang lainnya pergi. Tianlong melirik Zhao Ruo dan berkata dengan dingin saat tatapannya tertuju pada kereta. Tirai kereta perlahan terbuka dan Ningxie keluar. Dia menatap Tianlong dan para tetua di belakangnya, lalu tersenyum tipis dan berkata, Setelah negara ilahi mendalam utara berdiri, Zhao Ruo akan menjadi permaisuri ilahiku. Kamu tidak perlu khawatir aku akan menyakitinya. Apa? Kejutan muncul di mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ningxie akan menjadi begitu gila hingga mengingini patriark dari kediaman Zhao, Yang pernah berhubungan baik dengan master sekte pertama dari sekte ilahi mendalam utara. Ningxie, kamu sudah keterlaluan. Tianlong menarik nafas dalam-dalam dan meraung marah. Keributan di sini telah membuat takut orang-orang yang tinggal di ibu kota kekaisaran. Sekarang setelah mereka mendengar raungan Tianlong, orang-orang di ibu kota kekaisaran menjadi lebih ketakutan. Apakah negeri Tianlong akan berperang dengan sekte ilahi mendalam utara? Tapi kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekte ilahi mendalam utara, Tapi mereka juga warga negara Tianlong. Apa yang harus mereka lakukan? Bahkan para prajurit yang ditempatkan di ibu kota kekaisaran berada dalam keadaan panik dan berjuang keras di dalam hati mereka. Beberapa jenderal bahkan diam-diam meninggalkan jabatannya dan bergegas ke istana kekaisaran. Adapun tujuan akhir mereka, tidak ada yang tahu. Tianlong, mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi negeri Tianlong. Sebagai raja dari negeri Tianlong, kamu harus dikuburkan bersamanya. Namun, jika tetua lain tertarik, kamu bisa bergabung dengan negeri ilahi mendalam utara. Ningxie tidak peduli dengan kemarahan Tianlong, seolah Tianlong sekecil semut di matanya. Lancang, hasil pertarungan hari ini belum diputuskan. Seorang tetua dari negeri Tianlong berteriak dengan marah. Namun, ada satu atau dua orang yang ekspresinya sedikit berubah. Mereka melirik Tianlong dari sudut mata mereka dan sepertinya punya rencana dalam pikiran mereka. Kalau begitu aku akan menggunakanmu sebagai korban pedangku. Ningxie tertawa panjang dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan pedangnya sebelumnya, dan tidak ada yang tahu bahwa Ningxie adalah pengguna pedang. Karena sebelumnya, Ningxie selalu menggunakan tinju dan telapak tangannya. Tetua negeri Tianlong tidak punya waktu untuk memblokir serangan itu dan terpotong menjadi dua bagian. Tubuh bagian atasnya terpisah dari tubuh bagian bawahnya dalam sekejap, dan vitalitasnya memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Penatua Zhao Ekspresi Tianlong tiba-tiba berubah. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di samping Grand Elder yang telah dipotong menjadi dua oleh pedang Ningxie. Para tetua agung lainnya tersentak ketika mereka melihat ini. Tatapan mereka terhadap Ningxie sudah dipenuhi dengan sedikit rasa takut. Apakah alam kehidupan abadi benar-benar kuat? Bisakah Battle Core Realm ditebang begitu saja? Cedera semacam ini bukanlah apa-apa bagi ahli rilem inti pertempuran, namun ketika Tianlong menyatukan kembali tubuh Penatua Zhao, dia menemukan bahwa luka itu terkikis oleh kekuatan misterius, menyebabkannya tidak dapat disembuhkan. Jika ini terus berlanjut, Penatua Zhao akan benar-benar mati karena kehilangan banyak darah. Semuanya, apakah kalian masih ingin berdiri di sisi Tianlong? Ningxie meletakkan pedangnya dan tersenyum, menatap kerumunan. Saat ini, tiga sosok muncul di udara satu demi satu. Mereka muncul diam-diam, dan orang-orang di bawah tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan Ningxie tidak memperhatikan ketiga angka ini. Pemimpin sekte, aku telah meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya. Salah satu tetua agung negeri Naga Langit, yang sebelumnya mengutup Ningxie, menundukkan kepalanya dan berjalan menuju Ningxie dengan wajah merah. 3712 Tetua Agung Wu, Anda Ketika orang-orang di istana melihat tetua ini mengkhianati Tianlong, mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan marah. Itu benar. Ningxie tersenyum. Orang bijak tunduk pada keadaan. Bahkan aku tahu ini, kalian sudah hidup begitu lama. Kalian juga harus tahu ini, kan? Untuk sesaat, banyak orang yang tergerak. Namun, negeri Naga Langit telah berdiri selama bertahun-tahun. Mereka tidak berani mengkhianati Tianlong dalam waktu singkat. Tetua Wu, aku tidak menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Saya pasti buta. Saya telah mengenal Anda selama bertahun-tahun tetapi saya tidak dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang tercelah. Tetua Agung, jangan marah. Setiap orang punya pemikiran masing-masing. Saya tidak bisa membuat semua orang setuju dengan saya. Namun, hari ini, kita akan bertarung melawan iblis Ningxie ini. Akan ada banyak korban. Jika Anda bersedia pergi, saya tidak akan menghentikanmu. Tianlong mencoba menyembuhkan Grand Elder Zhao saat dia berkata. Sepertinya dia tidak peduli dengan pengkhianatan Grand Elder Wu. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa sedikit rasa sakit muncul di kedalaman matanya. Bangsa Naga Langit yang perkasa, yang begitu kuat dan makmur, telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu di tangannya. Dia merasa bahwa meskipun dia mati, dia tidak akan memiliki wajah untuk melihat tuannya. Aku sudah hidup terlalu lama. Teman-teman terkasih, kalian harus tahu bahwa pada usia ini, ada begitu banyak murid di keluarga ku. Aku benar-benar tidak ingin mati dalam pertempuran. Karena pemimpin sekte Ningxie adalah reinkarnasi dari pemimpin sekte pertama, bukankah masuk akal bagiku untuk mengikutinya? Grand Elder Wu menoleh untuk melihat semua orang dan tersenyum. Di langit. Reinkarnasi dari pemimpin sekte pertama. Kenapa aku tidak tahu kalau aku sudah mati? Ningki bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi aneh. Wangsue menutup mulutnya dan tersenyum. Adapun tuan-tua, dia melihat ke arah lain. Disitulah kerajaan Sein Bull berada. Tercelah. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Semua orang memarahi Pena Tuawu. Ningxie tersenyum. Dia sepertinya menikmati pemandangan seperti itu. Pada saat berikutnya, Pena Tuawu tiba-tiba berbalik dan menembakkan asap putih ke arah Ningxie. Zauruo melihat pemandangan ini dan sedikit kegugupan muncul di matanya. Apa yang Grand Elder Wu tembakan adalah Heaven's Heart Powder. Benda suci yang untuk sementara waktu dapat menghancurkan budidaya Ningxie. Sejak awal, dia tidak menyangka operasinya akan berhasil. Alam kehidupan abadi adalah alam yang lebih tinggi dari alam pertempuran dan bagaimana keberadaan seperti itu bisa membiarkan orang lain menebarkan racun padanya. Hanya dengan menggunakan beberapa skema barulah operasi ini memiliki peluang berhasil. Dan inti dari skema ini adalah Grand Elder Wu. Semua orang terkejut dengan perubahan mendadak ini. Ketika orang-orang di Istana Kekaisaran melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Penatua Senior Wu tidak mengkhianati Kianlong atau negara Tianlong. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan ini untuk menyerang Ningxie. Akankah berhasil? Mereka langsung gelisah. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu. Jejak kemarahan muncul di mata Ningxie. Dia melambaikan tangannya dan asap putih segera menghilang. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Penatua Senior Wu dari udara. Kamu mendekati kematian. Ningxie menggeram. Dia tidak mengerti mengapa orang-orang ini masih berani menyerangnya pada tahap ini. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Itu masih gagal. Mata Zauruo meredup. Zau Yeyu kembali sadar dan tanpa sadar menatap Zauruo. Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka jurus mematikan Zauruo akan terjadi di sini. Jika Ningxie tidak sekuat itu, dia mungkin dibunuh oleh Zauruo. Hehehe. Penatua Senior Wu tertawa dengan susah payah. Saya sudah hidup terlalu lama. Mengapa saya harus takut mati? Sayang sekali aku tidak berhasil membunuhmu, setan kecil. Saya tidak puas dengan kematian saya. Kalau begitu, hilangkan kebencianmu dan pergilah ke neraka. Ningxie mencibir dan hendak mematahkan lehernya. Beraninya kamu. Kianlong meraung dengan marah. Leluhur. Beberapa keturunan Senior Elder Wu juga bergegas ke pintu masuk Istana Kekaisaran. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Tunggu sebentar. Sebuah suara samar meledak di telinga Ningxie. Suara ini sangat asing. Ningxie yakin dia belum pernah mendengar suara ini sebelumnya. Namun, fakta bahwa pihak lain dapat mengirimkan suara ke telinganya dan melewati aura pelindung di sekitar tubuhnya tanpa suara berarti pihak lain tersebut tidak lemah. Memikirkan hal ini, Ningxie menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke atas. Tanpa sadar, ada tiga sosok di samping Kianlong. Seorang pria muda, seorang gadis muda, dan seorang pria tua. Ketika Zauruo, Kianlong, dan yang lainnya melihat para pendatang baru, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, mereka sangat gembira. Mereka mengenali Ningki. Namun, selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang mengenali Ningki. Ini karena ketika Ningki pergi, baik Raja Agama Ilahi Suan Utara maupun para tetua Tianlong tidak memenuhi syarat untuk bertemu Ningki. Namun, semua orang di sini memiliki patum Ningki. Oleh karena itu, ketika mereka melihat wajah Ningki, mereka merasakan keakraban. Anda, Ningxie sedikit mengernyit dan menatap Ningki dengan dingin. Menguasai, muridmu tidak berbakti. Kianlong berlutut di depan Ningki. Air mata mengalir dari matanya dan menetes ke tanah. Pada saat ini, dia bukan lagi Raja Tianlong yang menguasai wilayah seratus ribu mil. Dia bukan lagi nenek moyang dari keturunannya. Dia hanyalah seorang murid kecil yang menjadi murid Ningki untuk pertama kalinya beberapa tahun yang lalu. Ketika orang-orang di Istana Kekaisaran melihat ini, mata mereka membelalak. Kemudian, mereka menyadari bahwa hanya ada satu orang di dunia ini yang disebut Kianlong sebagai guru. Pemimpin Sekte Agama Ilahi Suan Utara Generasi Pertama Penatuau, yang lehernya dicengkeram oleh Ningxie, menatap Ningki dengan kaget. Tiba-tiba, secerca harapan muncul di matanya. Ini karena dia merasa tangan yang memegangnya tampak sedikit gemetar. Apakah ini benar-benar senior? Semua orang berpikir tidak percaya. Di sisi Agama Ilahi Suan Utara, sembilan Raja Agama Ilahi Suan Utara dan ratusan orang pengorbanan yang dilatih oleh Ningxie terkejut. Di saat yang sama, ada sedikit ketakutan di hati mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa penampilan Ningki memang 90% mirip dengan patung yang mereka sembah setiap hari. Bocah konyol. Ningki menepuk kepala Kianlong dan tersenyum. Bangun. Saya tidak berbakti. Saya gagal melindungi Fondasi Agama Ilahi Suan Utara dan membiarkannya jatuh ke tangan iblis. Tolong hukum saya, guru. Kianlong berlutut di tanah dan menolak untuk bangun. Kita akan membicarakan masalahmu nanti. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita dulu. Ningki berkata dengan tenang. Mendengar ini, Kianlong berdiri perlahan dan berdiri di belakang Ningki dengan penuh semangat. Dia memandang Ningxie dengan sedikit ejekan. Reinkarnasi dari pemimpin sekte generasi pertama. Sekarang pemimpin sekte generasi pertama ada di sini, itu secara langsung membuktikan bahwa kata-kata Ningxie sebelumnya adalah omong kosong. Kamu bukan pemimpin sekte generasi pertama. Aku adalah reinkarnasinya. Kamu pasti disewa oleh Kianlong untuk membuat kami bingung. Ningxie terkejut pada awalnya. Namun, ketika dia ingat bahwa dia sudah berada di alam kehidupan abadi dan bahwa budidaya pemimpin sekte generasi pertama kemungkinan besar berada di fondasi lengkap dari alam pertempuran dan, dia segera menjadi tenang. 3713. Para raja penjaga saling memandang, mengertakkan gigi dan menatap Ningki dengan dingin. Liu Shifang adalah orang pertama yang berteriak, mencoba bersikap misterius dengan berpura-pura menjadi pemimpin pertama sekte ilahi Suan Utara. Kamu mempunyai niat jahat. Kamu harus dihukum. Kamu harus dihukum. Kamu harus dihukum. Delapan raja penjaga lainnya juga meraung serempak, diikuti oleh sekitar 300 prajurit kematian. Suara mereka sangat keras, menyebabkan mereka yang mengenali Ningki menjadi bingung. Ningxie menenangkan dirinya dan menatap Ningki, sambil mengejek, Kianlong tidak punya cara untuk menghentikan pendirian kerajaan ilahi Suan Utara. Itu sebabnya dia menggunakan trik tercelah seperti itu. Tapi kamu juga seorang elit pertempuran dan alam. Bagaimana caranya? Apakah dia membujukmu untuk datang ke sini untuk mati? Memalukan. Kianlong meraung marah sambil menatap Ningxie. Saat ini, dia berharap bisa menguliti Ningxie hidup-hidup. Dia bisa mempermalukannya. Tapi mempermalukan tuannya, mustahil. Jangan tidak sabar. Ningki melambaikan tangannya. Kianlong segera menutup mulutnya dan mendapatkan kembali sikap hormatnya. Kerumunan tidak tahu apakah harus mempercayai Kianlong atau tidak. Kianlong sepertinya tidak berpura-pura. Mungkinkah pria ini benar-benar pemimpin pertama Sekte Ilahi Suan Utara? Kamu bilang kamu adalah reinkarnasiku. Apakah kamu punya bukti? Ningki tersenyum pada Ningxie. Kamu masih keras kepala. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah pemimpin pertama? Saya menghabiskan 10 tahun untuk menjadi ahli battle dan rilem dan 10 tahun lagi untuk mencapai keabadian. Dengan bakat seperti itu, saya harus menjadi reinkarnasi dari pemimpin pertama. Ningxie berkata dengan tenang. Saudara Beisuan, kami gagal melindungi Sekte Ilahi Suan Utara. Setan kecil ini telah merebut otoritas Sekte Ilahi Suan Utara. Kami telah mengecewakan Anda. Zhao Ruo tiba-tiba berkata. Suosh, suosh, suosh. Para elite battle dan rilem dari Zhao Mansion memandang Zhao Ruo dan secerca harapan muncul di hati mereka. Sejak Zhao Ruo berbicara, pria ini mungkin benar-benar pemimpin pertama Sekte Ilahi Suan Utara. Jika demikian, bukankah bencana hari ini akan teratasi dalam sekejap? Zhao Yeyu bingung dan bingung. Dia tiba-tiba merasa menyesal di hatinya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan menyembunyikan dirinya lebih dalam. Tidak perlu mengungkap identitasnya hari ini. Saat ini, dia hanya bisa berharap pihak lain itu tidak nyata. Bahkan jika ya, dia berharap tingkat kultifasi pihak lain tidak setinggi Ningxie. Alam abadi adalah alam yang belum pernah dicapai oleh siapapun di dunia ini. Tidak masalah. Orang ini pasti benar-benar reinkarnasi seseorang. Namun, tingkat pelatihannya di kehidupan sebelumnya tidak mungkin terlalu tinggi. Kalau tidak, dalam 20 tahun ini, dia tidak hanya akan memiliki kehidupan abadi, tapi dia bahkan mungkin telah mencapai tahap Dharma dan tahap penciptaan. Ningxie tersenyum. Sejak dia menjadi seorang kultifator negara kelahiran kembali, dia sangat sensitif terhadap reinkarnasi. Dia bisa merasakan jejak aura khusus pada Ningxie. Pemilik sebelumnya dari jejak aura ini mungkin adalah Zenith Heaven Golden Immortal di dunia abadi. Jejak aura ini dibawa ke kehidupan selanjutnya, memungkinkan Ningxie mencapai keabadian dalam waktu singkat. Dewa emas yang sempurna memang sangat kuat, namun dibandingkan dengan budidaya Ningxie saat ini, apa bedanya dengan seekor semut? Idola Dharma, penciptaan. Mungkinkah ada dua alam di atas keabadian? Keabadian bukanlah akhir. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Ningxie dengan sedikit rasa hormat. Untuk mengetahui tentang alam setelah keabadian, sangat mungkin bahwa orang ini adalah pemimpin sekte pertama dari sekte ilahi misteri utara. Lelucon yang luar biasa, apakah kamu pikir kamu bisa membodohiku dengan mengarang dua alam? Biarkan saya melihat kartu truf apa yang Anda miliki. Beraninya kamu mempermainkanku di depanku. Ningxie mencibir. Dia meraih penatua senior Wu dengan satu tangan dan menebas Ningxie dengan tangan lainnya. Tebasan ini mengandung seluruh kekuatan alam abadi tahap awal. Dia yakin segala sesuatu di dunia akan berubah menjadi debu di depan tebasan ini. Berlutut. Ningki tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti bel pertama dunia, meledak di telinga Ningxie. Aura pedangnya menghilang seketika dan dia turun dari kereta dengan linglung. Dia perlahan berjalan menuju Ningki dan kemudian melepaskan lengan senior Elder Wu. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Matanya masih dalam keadaan tak bernyawa dan dia tampak seperti boneka. Pemimpin sekte. Liu Shifang dan raja penjaga lainnya tercengang. Bagaimana pemimpin sekte yang telah mencapai alam abadi bisa berlutut di tempat setelah Ningki meneriakinya? Ratusan prajurit kematian rilem pemurnian kiperingkat 10 saling memandang. Mengapa pemimpin sekte mereka, yang hatinya seperti dewa, berlutut di hadapan orang ini? Mungkinkah orang ini benar-benar pemimpin sekte pertama dari sekte ilahi misteri utara? Semua orang di istana sangat senang saat melihat pemandangan ini. Mereka yakin bahwa Ningki adalah pemimpin sekte pertama dari sekte ilahi misteri utara, guru Qianlong. Hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Berlututlah. Ningki melirik ke sembilan raja penjaga dan ratusan prajurit kematian. Begitu dia selesai berbicara, mereka semua berlutut di tanah. Mereka akhirnya tahu mengapa pemimpin sekte mereka berlutut. Tekanan mengerikan di bahu mereka menyebabkan lutut mereka tenggelam jauh ke dalam tanah. Setelah Zauruo dan yang lainnya dibebaskan, mereka segera berlari menuju Ningki. Namun, salah satu ahli Dou dan Rilem memperhatikan bahwa Zhao Yeyu masih berdiri di tanah. Dia dengan cepat berteriak ke arah Ningki, Senior, Zhao Yeyu adalah pengkhianat rumah Zhao. Dia telah menyerah pada demon Ningxie. Tidak, bukan aku, aku. Zhao Yeyu kaget. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, tapi sudah terlambat. Sebuah kekuatan besar mendarat di bahunya, dan dia terpaksa berlutut di tanah. Pada saat itu, semua orang di ibu kota yang menyaksikan adegan ini sudah percaya pada identitas Ningki. Tatapan mereka terhadap Ningki dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan dapat melihat pemimpin sekte pertama dari sekte ilahi misteri utara dengan mata kepala sendiri. Dari jauh, seorang pemuda mengepalkan tinjunya kegirangan. Di sampingnya, pria berotot dan wanita tua itu juga menatap Ningki dengan kaget. Tuan, Tetua Agung Zhao terluka oleh iblis Ningxie. Saya ingin tahu apakah guru dapat menyelamatkan nyawa Tetua Agung Zhao. Melihat masalah hari ini telah diselesaikan, Qianlong segera memandang Ningki dengan malu dan membungkuk. Ningki memandangi Grand Elder Zhao yang tampak lemah di tanah. Se-senior, umurku tidak lama lagi. Tolong jangan sia-siakan energimu untukku. Hari ini, senior telah muncul dan menyelamatkan dunia dari bencana. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kata Tetua Zhao dengan susah payah. Dia batuk setegup darah setiap kali dia berbicara. Itu tidak akan membuang banyak energi. Ningki tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Energi abadi pada luka Grand Elder Zhao langsung hilang. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, Penatua Zhao terkejut saat mengetahui bahwa lukanya tidak lagi menyakitkan. Dia tanpa sadar berdiri. Tidak ada lagi luka di pinggangnya. Melihat adegan ini, semua orang memandang Ningki dengan lebih kagum dan hormat. Metode seperti itu, tidak heran dia adalah pemimpin sekte pertama dari sekte ilahi misteri utara. 3714. Cedera Penatua Zhao tidak serius. Bagi seorang ahli battle dan rilem, dipotong menjadi dua di bagian pinggang hanyalah luka yang dangkal. Namun, orang yang melukainya adalah ahli nomor satu di dunia, pemimpin kultus ilahi suan utara saat ini, Ningxie, seorang ahli alam abadi. Namun, Ningxie dengan mudah menghilangkan kekuatan yang diberikan Ningxie pada tubuh Penatua Zhao dan membantunya pulih dari luka-lukanya. Inilah alasan mengapa semua orang terkejut. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningxie. Melihat dia berlutut di depan Ningxie seperti batu, semua orang yakin bahwa budidaya Ningxie berada di atas alam abadi. Adapun seberapa tinggi alam abadi, mereka tidak tahu. Junior Zhao Meng berterima kasih kepada senior Ningxie karena telah menyelamatkan hidupku. Penatua Zhao dengan cepat membungkuk dan berterima kasih kepada Ningxie. Terima kasih kembali. Ningxie tersenyum tipis. Dia melirik Kianlong, Zhao Ruo, para tetua istana, para murid keluarga kerajaan, sembilan penjaga kultus ilahi suan utara, dan tiga ratus orang yang berkorban. Akhirnya, matanya tertuju pada Ningxie. Pada saat yang sama, kebingungan di mata Ningxie menghilang. Seolah jiwanya baru saja kembali ke tubuhnya. Ketika dia menyadari bahwa dia sedang berlutut di depan Ningxie, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Kekuatan abadi di tubuhnya melonjak, mencoba mematahkan kekuatan yang diberikan Ningxie padanya. Namun, tidak peduli seberapa keras Ningxie berusaha, dia menyadari bahwa tekanan pada tubuhnya seperti matahari abadi. Itu tidak akan terguncang oleh kekuatannya. Ini tidak mungkin. Saya telah menerobos ke alam abadi. Ini hampir akhir dari seni bela diri. Bagaimana kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dariku? Bagaimana ini mungkin? Ningxie mengangkat kepalanya dan menatap Ningxie dengan kaget. Hanya dia yang bisa memahami kengganan di hatinya. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mendirikan Kerajaan Ilahi Suan Utara dan menjadi Raja Dewa Kerajaan Ilahi Suan Utara. Namun, dia tidak bisa mengambil langkah itu bagaimanapun caranya. Banyak pasang mata tertuju pada Ningxie. Melihat orang yang dulunya paling kuat di dunia, pemimpin Sekte Ilahi Suan Utara saat ini, berlutut di depan Ningki bahkan tanpa bisa bangun, mereka merasa sangat puas. Adapun warga sipil yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tiba-tiba teringat kejahatan yang dimarahi Kianlong pada Ningxie. Pemimpin Sekte yang asli menekan pemimpin Sekte Ningxie. Mungkinkah semua yang dikatakan Raja itu benar? Apakah pemimpin kultus Ningxie benar-benar membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk mengembangkan seni iblisnya? Biarku beritahu padamu, sebenarnya aku sudah mendengarnya sejak lama. Namun, Kultus Ilahi Mistik Utara terlalu kuat, jadi aku tidak berani memberitahu siapapun tentang hal ini. Bukan hanya bangsa naga langit kita, tapi negara lain dinasti juga memiliki kota-kota yang hancur dalam semalam. Beberapa orang yang selamat mengatakan kepada orang lain bahwa Ningxie lah yang melakukan ini. Namun, Ningxie adalah pemimpin Sekte dari Kultus Ilahi Mistik Utara, jadi tidak ada yang mempercayai mereka yang selamat menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati, tapi beritanya menyebar dengan cepat. Apakah memang ada hal seperti itu? Jika ini benar, maka pemimpin Sekte Ningxie. Tidak, Raja Iblis Ningxie telah membunuh banyak murid Sekte Ilahi Mendalam Utara. Pantas saja dia ingin menjadi Raja Dewa. Dia sebenarnya iblis. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat agama Ilahi Beisuan dan negara Tianlong menghilang, hanya menyisakan kerajaan Ilahi Beisuan. Dengan cara ini, setelah sekian lama, siapa yang akan mengingat pemimpin Sekte saat ini? Aku khawatir dia hanya mengenal pemimpin Kultus Ningxie. Pengkhianat ini pantas dibunuh. Tidak lama kemudian, Ningxie menjadi pengkhianat di mulut semua orang. Dengan adanya Ningki, tidak ada yang akan takut pada pria yang bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ningki. Mata Liu Si Fang dan Raja Dharma lainnya dari Sekte Ilahi Suan Utara dipenuhi ketakutan. Ningxie ditekan, dan mereka juga ditekan. Dan orang yang menindas mereka mungkin adalah Master Sekte pertama yang mendirikan Sekte Ilahi Suan Utara. Hukuman mengerikan apa yang akan menanti mereka selanjutnya. Bahkan jika mereka mati, kematian mereka tidak akan mudah. Pemimpin Sekte, kami tidak bersalah. Kami mengira Ningxie adalah reinkarnasi Anda, itu sebabnya kami tertipu olehnya. Tolong, pemimpin Sekte, demi kerja keras kami untuk kultus Ilahi mendalam utara selama ini, mohon maafkan kami kali ini. Liu Si Fang tiba-tiba meraung. Awalnya, semua orang mengira Liu Si Fang memanggil Ningxie. Tetapi ketika mereka mendengar bagian terakhir dari kata-kata Liu Si Fang, ekspresi mereka menjadi aneh. Terutama Qianlong, yang memandang Liu Si Fang dengan jijik. Tapi Liu Si Fang mengabaikan tatapan ini. Dia memandang Ningxie dengan ketulusan yang tak tertandingi, berharap Ningxie bisa melihat kesetiaan di hatinya. Belum lama ini, dia mengungkapkan kekecewaannya pada Qianlong. Sekarang, setelah ditekan, dialah orang pertama yang memohon belas kasihan. Qianlong dan yang lainnya menyadari bahwa temperamen Liu Si Fang yang biasa mungkin palsu dan itu semua hanyalah akting. Liu Si Fang yang pengecut ini benar-benar nyata. Wajah Ningxie menjadi gelap, tapi dia tidak bisa menoleh. Kalau tidak, dia pasti akan bertanya pada Liu Si Fang apakah dia telah menganyayanya selama ini. Oh, Anda tidak bersalah, benar-benar. Ningki tersenyum pada Liu Si Fang. Liu Si Fang menganggup berulang kali. Sebelum dia dapat berbicara, suara dingin Ningxie terdengar. Saat aku membantai semut-semut itu, aku memberimu banyak darah dan daging. Sekarang kamu mengkhianatiku. Liu Si Fang sedikit terkejut. Saat dia hendak membela diri, dia menemukan bahwa mulutnya tertutup oleh suatu kekuatan dan tidak dapat membukanya lagi. Saat ini, Liu Si Fang putus asa. Ningki tidak lagi memandang Liu Si Fang. Matanya tertuju pada Ningxie dan dia berkata sambil tersenyum, keabadian adalah akhir dari seni bela diri. Siapa yang memberitahumu hal itu? Keabadian berarti keabadian. Siapa yang memberitahumu hal itu? Bukan, kamu sudah abadi, tapi ini masih belum berakhir. Saya tahu, saya berada pada tahap awal alam kehidupan kekal. Anda harus berada di tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari alam kehidupan abadi untuk menekan saya. Namun saya baru berkultivasi selama lebih dari 20 tahun. Jika Anda memberi saya waktu beberapa dekade lagi, saya pasti akan menyusul Anda. Ningxie menatap Ningki. Dari kata-katanya, terdengar bahwa dia sangat tidak yakin. Dia merasa lebih lemah dari Ningki karena dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Hahaha. Ningki tidak bisa menahan tawa. Wajah Ningxie menjadi gelap. Dia bisa mendengar hinaan dalam tawa Ningki. Di atas tahap kehidupan kekal, ada idola Dharma. Di atas idola Dharma adalah sang pencipta. Di atas sang pencipta adalah manusia abadi. Di atas manusia abadi. Ningki memberitahu Ningxie nama-nama alam budidaya seolah-olah dia sedang menghitung harta keluarganya. Ketika dia menyebutkan ranah kaisar abadi, semua orang terkejut. Bahkan Ningxie memandang Ningki dengan tidak percaya, mencoba membedakan apakah Ningki mengatakan yang sebenarnya dari ekspresinya. Tuan, Anda pasti seorang kaisar abadi. Kianlong berkata dengan penuh semangat. Puci. Wangsue tidak bisa menahan tawa. Tatapan Zauruo tiba-tiba tertuju pada Wangsue. Ketika dia melihat penampilan Wangsue dengan jelas, ekspresinya sedikit meredup. 3715. Wangsue adalah seorang kultifator alam mati. Di dunia ini, tidak peduli betapa biasa penampilannya, dia tetap akan memberikan perasaan yang menakjubkan kepada orang-orang. Penampilan Wangsue hampir sama dengan selir suci langit dingin dan lisin. Saat kembali ke tanah suci keluarga Wang, dia memiliki banyak pengejar, jadi ketika Zauruo melihat Wangsue, dia merasa malu. Ini adalah wanita yang layak untuk kakak Beixuan. Zauruo berpikir dengan murung. Jika tuanmu hanya seorang kaisar abadi, dia pasti sudah mati di alam surgawi. Dia tidak akan berada di sini hari ini. Wangsue tersenyum pada Kianlong. Apa? Kianlong terkejut. Mungkinkah budidaya Ningki lebih tinggi dari kaisar abadi? Bagaimana mungkin? Ada lebih dari selusin bidang yang disebutkan Ningki. Jika budidaya Ningki lebih tinggi dari kaisar abadi, seberapa tinggikah itu? Semua orang terkejut. Ningxie tidak ingin mempercayainya, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa semua yang dikatakan Ningki adalah benar. Mungkinkah aku hanyalah seekor semut di matanya? Ningxie berpikir dengan enggan. Senior, kamu. Kianlong memandang Wangsue dan bertanya dengan hati-hati. Dia adalah istri Tuanmu. Ningki tersenyum. Kianlong segera berlutut dan bersujud pada Wangsue. Salam, istri Tuan. Seperti yang diharapkan. Zauruo memaksakan senyum. Istri guru sekte pertama, dia pasti sosok yang luar biasa, bukan? Semua orang menarik nafas dalam-dalam di dalam hati. Mereka memandang Wangsue dengan sedikit rasa kagum di mata mereka. Bahkan sosok Laozi menjadi sangat tak terduga di hati mereka. Bagaimanapun, penampilan Laozi lebih seperti seorang master daripada Ningki. Di alam surgawi, Kaisar Abadi hampir tidak bisa dihancurkan. Kamu hanya berada di alam abadi, bahkan bukan Dewa Fana. Bagaimana kamu bisa menjadi tak terkalahkan? Ningki memandang Ningxie dan tersenyum. Belum lagi, ada banyak alam di atas Kaisar Abadi. Tidak ada habisnya. Apakah kamu tidak memahami ini? Bibir Ningxie bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah hidup di dasar sumur sepanjang hidupnya. Saya dengan santai menciptakan Sekte Ilahi mendalam utara. Saya tidak menyangka itu akan digunakan setelah bertahun-tahun. Saya harus menebusnya. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Ningki tersenyum pada Ningxie. Saya. Kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata terakhirmu. Tidak ada yang mau mendengarnya. Ningki langsung labu pemurnian iblis kelas 8 dan menyedot Ningxie yang tercengang dan bahkan tidak punya waktu untuk berbicara ke dalamnya. Dalam waktu kurang dari satu nafas, Ningki menuangkan ramuan dari labu pemurnian iblis kelas 8. Obat mujarab ini penuh dengan kotoran dan kualitasnya sebenarnya tidak tinggi. Namun, ketika semua orang melihat pemandangan ini, tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa ramuan ini mungkin telah diubah dari Ningxie. Ekspresi keputusasaan muncul di mata Liu Si Fang dan Raja Hukum lainnya karena mereka menduga nasib mereka tidak akan berbeda dengan nasib Ningxie. Sedangkan untuk kelompok pria pemorbanan yang dilatih oleh Ningxie, ketika mereka melihat Ningxie disempurnakan menjadi ramuan oleh Ningki, mereka hanya memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka. Mereka bahkan tidak berani memendam kebencian apapun. Baru saja, dia menebasmu dengan pedangnya, jadi aku akan memberimu pil yang terbuat dari sari darahnya. Ningki dengan santai melemparkan pil itu kepada Penatua Zhao. Ketika Penatua Zhao melihat ini, dia terkejut pada awalnya. Ketika dia sadar kembali, dia sangat gembira dan segera bersujud kepada Ningki. Ini adalah obat mujarab yang disempurnakan oleh seorang penggarab alam abadi. Tidak peduli seberapa buruk dampaknya, itu tidak terlalu buruk. Setelah meminumnya, kemungkinan besar dia akan menerobos kemacetannya dan mencapai kehidupan abadi. Ketika Qianlong melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikitpun rasa iri di matanya. Jangan iri, aku tidak menyangka bakatmu begitu buruk. Aku tidak punya ramuan tingkat rendah di sini, tapi aku punya beberapa ramuan yang disempurnakan oleh para kultifator yang lebih kuat dari kaisar abadi. Ketika saatnya tiba, saya akan memberikannya kepada Anda. Rendam dalam air dan minumlah. Jangan langsung ditelan. Jika Anda merendamnya dalam air, Anda mungkin tidak akan mampu menahanki spiritual di dalamnya modal. Kalau ada, buang saja. Nanti minum air danaunya dan bercocok tanam. Dalam seratus tahun, Anda akan bisa menjadi dewa duniawi. Ningki melirik Qianlong dan berkata dengan ringan. Qianlong awalnya merasa malu dengan kata-kata Ningki, tetapi ketika dia mendengar bagian terakhir dari kata-katanya, dia menjadi sangat bersemangat. Obat mujarab yang disempurnakan oleh para penggarap yang lebih kuat dari kaisar abadi. Seberapa kuat efek obat mujarab ini? Ramuan yang diperoleh penatua terkemuka Zao bahkan tidak layak untuk membawa sepatu ramuan ini. Avatar, Pencipta, Keabadian Duniawi, Keabadian Duniawi, Kaisar Abadi. Seseorang menghitung dengan jarinya dan menghitung lebih dari sepuluh bidang. Lalu, dia menatap Ningki dengan kaget. Tuan, terima kasih banyak. Qianlong berlutut di depan Ningki tidak lama setelah dia berdiri. Dalam waktu singkat, Qianlong, sebagai penguasa Tianlong, telah berlutut berkali-kali. Adegan ini seharusnya sangat aneh di mata orang banyak, tapi sekarang, mereka merasa sangat normal jika Qianlong berlutut beberapa kali lagi. Bagaimanapun, Ningki adalah seorang kultifator menakutkan yang sepuluh tingkat lebih tinggi dari kaisar abadi. Para tetua istana kekaisaran, para murid keluarga kerajaan, dan para bangsawan semuanya tersenyum bahagia di wajah mereka. Saat ini, Tianlong tidak hanya tidak dihancurkan oleh Ningxie, tetapi Ningxie juga telah disempurnakan menjadi obat mujarab oleh Ningki. Ini bukanlah hal yang paling penting. Mereka mendengar dengan jelas bahwa ramuan yang diberikan Ningki kepada Qianlong mungkin akan dibuang ke danau. Saat itu, mereka berkesempatan untuk meminum beberapa suap air danau, bukan? Dengan ramuan yang begitu ajaib, bahkan beberapa suap air danau dapat membantu mereka menerobos alam mereka saat ini. Untuk sesaat, Ningki merasa seperti dia bisa mendengar suara banyak orang menelan air liur mereka. Giliran kita. Liu Sifang putus asa. Dia memperhatikan bahwa mata Ningki tertuju padanya. Sedangkan kalian, tingkat kultivasi kalian terlalu rendah, dan kalian tidak perlu memurnikan kalian menjadi obat mujarab. Namun, untuk mengintimidasi calon anggota Sekte Ilahi Misteri Utara, kalian harus berlutut di sini. Seorang kultivator pertempuran dan alam tidak akan hidup lama. Saya akan membantu anda meningkatkan kultivasi anda ke alam pencipta. Ningki tersenyum. Sebelum orang banyak bereaksi, Ningki sudah melambaikan tangannya dan menembakkan sembilan aliran aura yang mendarat di Liu Sifang dan sembilan raja hukum lainnya. Kemudian, kultivasi mereka berhasil menembus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa? Wajah Liu Sifang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menyadari bahwa budidayanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika itu adalah Ningxie, dia masih bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Delapan raja hukum lainnya sama terkejutnya dengan dia. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka masih belum bisa bangun. Memikirkan apa yang dikatakan Ningki, sembilan dari mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mungkinkah, Ningki benar-benar ingin mereka berlutut di sini selama sisa hidup mereka? Ketika Qianlong dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat terkejut. Ningki sebenarnya telah meningkatkan budidaya sembilan raja hukum ke alam pencipta dengan begitu mudah. Itu adalah alam yang bahkan lebih kuat dari keabadian. Qianlong, ketika kamu punya waktu, kamu bisa memasang tablet batu di sini dan menuliskan alasan mengapa mereka berlutut di sini untuk memperingatkan generasi mendatang dari sekte ilahi misteri utara. Ningki berkata dengan tenang. Ya Tuan. Qianlong segera mengangguk setuju. Namun, dia kemudian memandang Liu Xi Fang dan yang lainnya dengan cemas. Tuan, sekarang budidaya mereka meroket, bagaimana jika di masa depan? Jangan khawatir, hanya eksistensi dengan kultivasi yang lebih kuat dari Tuanmu yang dapat menembus mantra pembatas. Di dunia ini, kultivasi Tuanmu adalah yang nomor satu. Mereka pasti akan berlutut di sini sampai umur mereka habis. Wang Sui tersenyum. Ketika Liu Xi Fang dan yang lainnya mendengar ini, mereka merasakan penglihatan mereka menjadi hitam dan mereka hampir pingsan. 3716. Ningki tidak tinggal terlalu lama di negara Tianlong. Setelah menyelesaikan masalah di sekte surgawi mistik utara, dia memberi Tianlong ramuan darah yang dimurnikan oleh seorang kultivator negara kelahiran kembali dan meninggalkan negara Tianlong menuju dinasti Sein Oks bersama Wang Sui dan Lao Tzu. Adapun ramuan darah, dia secara khusus menginstruksikan Tianlong bahwa itu harus ditempatkan di danau. Apalagi ukuran danaunya tidak boleh kecil. Jika tidak, bahkan seorang penggarap alam dou dan tidak akan mampu menahan kekuatan obat di danau. Ningki berpendapat bahwa ramuan darah ini mungkin bisa membuat ramuan darah lebih kuat. Para pembudidaya Tianlong membutuhkan waktu ribuan hingga 10 ribu tahun. Selain itu, tidak ada batasan jumlah orang yang boleh mengonsumsinya. Selama seseorang dapat menahan kekuatan obat dari air danau, mereka dapat mengkonsumsinya. Lagi pula, kekuatan obat dari pil darah yang terbentuk dari esensi darah seorang penggarap alam kelahiran kembali terlalu kuat untuk penggarap seperti Tianlong, yang belum mencapai langkah kedua. Dia terlalu kuat. Tidak butuh waktu lama bagi kelompok Ningki yang terdiri dari 3 orang untuk tiba di depan aula besar. Sepertinya sudah lama tidak ada orang yang menginjakan kaki di tempat ini. Ada banyak rumput liar dan bunga liar yang tumbuh di luar. Bahkan ada beberapa tanaman merambat yang memanjat pilar aula hingga atap aula. Mengapa klan su baru datang mengunjungiku setelah bertahun-tahun? Tidak lama setelah mereka bertiga-tiba, sebuah suara penuh ejekan terdengar dari dalam aula. Melihat ini, Ningki tersenyum. Dia tahu bahwa Raja Iblis Banteng mungkin telah salah memahami identitas mereka, dan berkata dengan lantang, Saudara Banteng, kami bukanlah kultifator dari keluarga su. Kaisar Mistik Utara. Suara itu terdengar lagi, tapi kali ini, ada sedikit kebingungan di dalamnya. Kelompok Ningki yang terdiri dari tiga orang memasuki aula dan melihat seekor Banteng Raksasa di tengah aula. Seluruh tubuhnya diikat dengan rantai perunggu. Awalnya ia tergeletak di tanah, namun ketika mereka bertiga masuk, ia langsung berdiri dan menatap mereka dengan mata sebesar lentera. Ningki lalu melirik Wang Sui. Saat pandangannya tertuju pada Laozi, ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Penatua tertinggi. Ini aku. Grand Supreme Elder memandang Raja Iblis Banteng sambil tersenyum. Melihat selain sedikit putus asa, kidan darah di tubuhnya masih cukup kuat, dia langsung merasa lega. Tampaknya ketika Raja Iblis Banteng terjebak di sini, selain kebebasannya dibatasi, dia tidak mengalami banyak pelecehan. Tuan Tua, bukankah kamu sedang ditekan di wilayah Abadi Langya? Mata Raja Iblis Banteng menunjukkan sedikit kecurigaan. Lalu dia berkata dengan suara rendah dan teredam, kamu adalah penggarap keluarga Sui yang menyamar untuk menggodaku. Bukan. Dia tidak hanya berubah menjadi Kaisar Ilahi Mistik Utara, dia bahkan berubah menjadi Tuan Tua. Jika orang yang bermarga Jiang masih hidup, apa yang akan terjadi pada Tuan Tua? Bisakah dia melarikan diri dari domain Abadi Langya? Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Sui R. Hilangkan mantra pembatasnya. Ningki melirik Wang Sui. Wang Sui tersenyum dan mengangguk. Dengan lambayan tangannya yang lembut, rantai di tubuh Raja Iblis Banteng segera berubah menjadi debu. Raja Iblis Banteng menatap pemandangan ini dengan tercengang. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia telah mencoba mematahkan belenggu di tubuhnya berkali-kali, tetapi mantra pembatasnya adalah Jiang Tiansu. Tidak peduli apa yang dia lakukan, hari demi hari, tahun demi tahun, dia tidak bisa mematahkan mantra pembatas. Tapi sekarang, mantra pembatas di tubuhnya langsung dipatahkan oleh wanita di depannya. Ilusi. Raja Iblis Banteng masih ragu apakah yang dilihatnya itu nyata, jadi tanpa sadar dia berdiri dan berjalan beberapa langkah di aula. Akhirnya, dia menggigit lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang menusuk muncul di benaknya. Dia akhirnya memastikan bahwa apa yang dilihatnya kemungkinan besar bukanlah ilusi. Itu bukan ilusi, tapi dia benar-benar lolos. Saat berikutnya, Raja Iblis Banteng mulai bergerak, dan sasaran serangannya adalah tuan-tua. Ledakan. Ola itu tiba-tiba terkoyak. Di reruntuhan, Wang Sui berdiri di depan Raja Iblis Banteng, satu tangan dengan lembut memegang tanduknya. Tidak peduli seberapa keras Raja Iblis Banteng berusaha, dia tidak bisa bergerak. Saudara Bull, kami bukanlah penggarap keluarga Su. Mengenai pertanyaan di hati Anda, duduklah dan dengarkan saya. Ningki tersenyum dan memberi isyarat kepada Wang Sui. Wang Sui mengangguk, lalu melepaskan telapak tangan yang menahan Raja Iblis Banteng. Raja Iblis Banteng menatap mereka bertiga dengan curiga. Lalu, dia mundur beberapa langkah. Silakan, aku akan mendengarkan. Tapi ingat, aku lebih pintar dari kebanyakan orang. Jangan pernah berpikir untuk menipuku. Sejak aku meninggalkan tempat ini tahun itu. Ningki memberi tahu mereka semua yang terjadi setelah itu. Dua jam kemudian, Raja Iblis Banteng memandang Ningki dengan kaget. Kaisar Langit Mistik Utara, Anda mengatakan bahwa Anda telah menghancurkan keluarga Tiandao. Ya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Iblis menyerbu dunia dewa lagi, dan kamu juga mengalahkan mereka. Raja Iblis Banteng bertanya lagi. Ya saya lakukan. Orang Jiang itu, tidak lagi cocok untukmu. Kurang lebih, aku melukai jiwa esensinya kali ini, tapi lain kali, aku akan mengambil nyawanya. Ningki tersenyum. Lalu, apakah ada hal lain di dunia dewa yang perlu aku lakukan? Mata Raja Iblis Banteng dipenuhi kebingungan. Bahkan penatua tertinggi telah melarikan diri, dan Jiang Tiansu telah menjadi eksistensi yang dapat ditangani kapan saja. Ras Iblis yang menginvasi dunia abadi juga telah berhasil dihalau oleh Ningki. Bukankah dunia abadi akan damai? Dia baru ditekan selama beberapa tahun, dan dunia telah berubah total dalam sekejap mata. Pada saat ini, Raja Iblis Banteng seperti orang tua yang telah dipenjara selama beberapa dekade di dunia fana. Ia tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia luar. Raja Iblis Banteng, kenapa kamu begitu berkepala dingin? Bukankah bagus kalau dunia para dewa itu damai? Anda bisa fokus pada kultivasi sekarang. Jangan lupa bahwa masih ada alam Senluo di atas dunia para dewa. Itulah pusat alam semesta. Tuan tua tersenyum. Kata-kata ini seperti pencerahan bagi Raja Iblis Banteng, membangunkannya dalam sekejap. Itu benar. Dunia para dewa bukanlah batas bagi para penggarap. Alam Senluo di atas dunia para dewa adalah tujuan utama para kultivator. Ada banyak tuan di sana, dan tentu saja, peluang yang tak terhitung jumlahnya. Mata Raja Iblis Banteng menyala-nyala karena gairah. Saudara Bull, kami akan menyelamatkan para dewa kuno yang tertindas di dunia para dewa. Apakah kamu ikut dengan kami? Ningki tersenyum. Omong-omong, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu teman lamaku. Sayang sekali beberapa dari mereka terbunuh dalam perang dan bereinkarnasi. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu mereka lagi di kehidupan ini. Raja Iblis Banteng menghela nafas. Mata Ningki berkedip. Dia sepertinya melihat semburat kesedihan di mata Raja Iblis Banteng. Jelas sekali, ada orang-orang yang dia sayangi di antara dewa kuno yang tewas dalam perang. Saudara Bull, para dewa kuno yang bereinkarnasi mungkin dapat melihat terang hari lagi. Jika mereka dapat berkultivasi ke tingkat kelahiran kembali, mereka akan mendapatkan kembali sebagian ingatan mereka. Pada saat itu, selama kita membangun kembali pengadilan surgawi di masa depan. Alam Senluo, saya yakin mereka akan mendengar beritanya dan datang. Petik 2. Ningki tersenyum. Kaisar Langit Mistik Utara, apakah kamu serius? Raja Iblis Banteng sedikit terkejut. Lalu, dia sangat gembira. Dia tidak tahu apa itu keadaan kelahiran kembali. 3717. Tentu saja benar. Begitu kamu mencapai alam kelahiran kembali, kamu akan bisa melihat kenangan dari kehidupanmu sebelumnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Raja Iblis Banteng merasa gembira beberapa saat sebelum dia bertanya, Kaisar Besuan, apa itu keadaan kelahiran kembali? Seorang kultifator langkah keempat. Benar. Dalam langkah keempat, ada tiga alam, karma, takdir, dan reinkarnasi. Alam reinkarnasi adalah alam terakhir dari langkah keempat. Di luar itu adalah kultifator langkah kelima. Ningki mengangguk. Karma, takdir, reinkarnasi. Raja Iblis Banteng sedikit terkejut. Langkah keempat sebenarnya memiliki tiga bidang. Pada puncaknya, dia adalah kultifator langkah ketiga, dan kekuatannya setara dengan monyet. Meskipun monyet itu lemah, ia hanya sedikit lebih lemah, jadi dia tahu banyak tentang langkah ketiga. Dia awalnya mengira langkah keempat mirip dengan langkah ketiga, tapi dia tidak menyangka. Sebenarnya ada tiga ranah pada langkah keempat. Jika itu masalahnya, tidak akan mudah bagi makhluk abadi kuno untuk berkultifasi ke alam ini. Namun selalu ada secercah harapan. Bangsa Tianlong. Setelah menyelamatkan Raja Iblis Banteng, Ningki tidak segera meninggalkan tempat ini. Kali ini, ketika dia kembali dan melihat Tianlong, Zhao Ruo, dan yang lainnya masih hidup, Ningki merasa sangat lega. Meskipun inti dari kultus surgawi mistik utara berantakan karena Ningxie, sembilan raja hukum sedang berlutut di jalan-jalan ibu kota kekaisaran. Lebih dari tiga ratus orang pengorbanan Ningxie telah dieksekusi oleh Tianlong. Para petinggi kultus surgawi mistik utara lainnya ditangkap. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu lama. Ada juga beberapa yang tidak berpartisipasi dalam rencana Ningxie. Setelah beberapa waktu, agama ilahisuan utara akan kembali ke keadaan semula. Danau Naga Langit terletak lima mil sebelah barat istana kekaisaran. Danau Naga Langit ini adalah mata air bawah tanah. Airnya tidak berasal dari luar, melainkan dari mata air bawah tanah. Air terus-menerus menyembur keluar, dan air yang keluar akan membawa serta beberapa ikan dan udang segar. Itu jernih dan tembus cahaya, dan merupakan salah satu pemandangan terindah di ibu kota. Banyak penyair muda suka datang ke sini untuk menikmati pemandangan. Hari ini, hampir semua penggarap di ibu kota kekaisaran telah berkumpul di samping Danau Naga Langit. Para pembudidaya ini berasal dari berbagai sekte dan klan. Di hadapan orang-orang biasa, status mereka transcendent. Tapi hari ini, yang ada hanya rasa iri di mata mereka saat mereka melihat Danau Naga Langit di dekatnya. Para imperial dan penduduk istana Zhao menelan ludah saat mereka menatap Danau Naga Langit. Baru saja, Qianlong telah melemparkan ramuan darah yang diberikan Ningqi ke Danau Naga Langit. Saat itu juga, Danau Naga Langit langsung mendidih, dan ikan serta udang melompat keluar dari danau. Mereka yang bermata tajam dapat melihat bahwa hanya dalam beberapa saat, ikan dan udang itu telah meniru ramuan darah. Sang Buddha telah menjadi makhluk spiritual langit dan bumi, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Mulai sekarang, penduduk Danau Naga Langit tidak akan berani menerobos masuk. Seorang master sekte dari sekte ibu kota kekaisaran tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kultifasi pria ini hanya berada di peringkat kedelapan dari alam pemurnian Qi. Di masa lalu, budidaya semacam ini dapat dianggap sebagai pembudidaya terkemuka. Namun, di dunia sekarang ini, budidayanya jauh lebih lemah dibandingkan 300 orang pengorbanan yang dilatih oleh Ningxie. Wajar jika dia mendesah seperti ini. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa air Danau Naga Langit telah berubah menjadi air suci yang dipenuhi ki spiritual di bawah pengaruh ramuan tersebut. Meminumnya seteguk akan menyebabkan budidaya seseorang meningkat secara eksponensial. Jika bukan karena fakta bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan atau klan Zhao, Qianlong tidak akan membiarkan dia meminumnya. Air Danau jatuh ke tangan orang lain. Huh, kalau saja aku bisa menyesapnya. Master klan lainnya menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Klannya tidak memiliki status tinggi di ibu kota kekaisaran. Mustahil baginya untuk meminum seteguk air danau. Kecuali dia bisa menerobos ke peringkat ke-10 dari alam pemurnian Qi, dia mungkin bisa mendapatkan seteguk air danau dari Qianlong. Perubahan Danau Naga Langit berangsur-angsur meredah. Semua murid keluarga kerajaan dan penggarap klan Zhao memandang Qianlong dan Zhao Ruo. Mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Mereka tidak sabar untuk langsung minum seteguk untuk melihat efeknya. Namun, Qianlong dan Zhao Ruo tidak bergerak dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Qianlong, ayo pergi bersama. Zhao Ruo memandang Qianlong dan tersenyum. Baiklah. Qianlong menganggup dengan penuh semangat. Keduanya berada di alam sempurna pertempuran dan apakah mereka bisa menerobos keabadian akan bergantung pada efek air danau dan apakah itu sekuat yang dikatakan Ningki. Permukaan Danau Naga Langit sangat luas. Sebuah ramuan tunggal dapat mengubah air danau menjadi makhluk spiritual langit dan bumi. Meskipun mereka mempercayai Ningki, mereka masih khawatir akan menyanyiakan ramuan itu. Keduanya mengulurkan tangan dan masing-masing meraih segumpal air danau. Mereka menelannya di depan mata semua orang yang penuh harap. Saat berikutnya, aura Qianlong dan Zhao Ruo meningkat secara gila-gilaan. Peningkatan semacam ini mengejutkan semua ahli perfect realm battle dan yang hadir. Mereka merasa bahkan jika mereka berkultivasi selama seratus tahun lagi, mereka tidak akan sekuat aura mereka berdua. Mungkinkah seteguk air danau setara dengan budidaya selama seratus tahun? Segera, mereka menyadari bahwa tebakan mereka salah besar. Aura Qianlong dan Zhao Ruo meningkat tak terkendali. Hanya dalam beberapa detik, kulit mereka berdua telah pecah. Darah segar terus muncrat. Darah segar, yang mengandung kekuatan darah yang mengerikan, menetes ke tanah dan menyebabkan rumput liar di tanah tumbuh subur. Untuk sesaat, keduanya berlumuran darah dan terlihat sangat menyedihkan. Penyimpangan budidaya. Semua orang saling memandang dengan bingung. Beberapa petani mulai curiga bahwa ramuan yang diberikan oleh Ningki adalah racun. Namun, peningkatan aura mereka berdua bisa terlihat dengan jelas. Tidak, efek ramuannya terlalu kuat. Raja dan kepala klan Zhao mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Penatua Senior Wu tiba-tiba berkata. Semua orang menghirup udara dingin ketika mendengar ini. Seteguk air danau adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh dua ahli perfect realm battle dan mereka yang berencana mencari kesempatan menyelinap ke tempat ini untuk minum air danau bermandikan keringat dingin. Wajah mereka dipenuhi ketakutan yang berkepanjangan. Jika mereka tidak melihat keadaan Zhao Ruo dan Qianlong saat ini, mereka mungkin akan meledak dan mati di tempat. Kalian berdua terlalu ceroboh. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di atas kepala semua orang. Segera setelah itu, semua orang merasakan pandangan mereka kabur, dan sesosok tubuh muncul di depan Qianlong dan Zhao Ruo. Sosok ini meletakkan kedua tangannya di atas kepala mereka, dan aura mereka segera menjadi tenang. Retakan di kulit mereka juga terlihat dengan mata telanjang. Gelarnya adalah penyembuhan. Pemimpin Sekte. Banyak anggota Sekte Ilahi Mistik Utara yang bersemangat saat melihat Ningki. Ini adalah pemimpin Sekte pertama. Dia benar-benar berbeda dari Ningxie palsu. Beberapa nafas kemudian, Qianlong dan Zhao Ruo mengeluarkan raungan panjang secara bersamaan. Aura di tubuh mereka melonjak puluhan kali lipat. Hanya ketika ahli Dou dan Rilem yang hadir tidak dapat melihat kedalaman mereka berdua barulah mereka berdua duduk bersila dan mulai perlahan menarik aura yang dipancarkan. Ningki melihat ke Danau Naga Langit dan menggelengkan kepalanya. Ramuan darah yang dimurnikan oleh ahli alam kelahiran kembali dilemparkan ke danau ini. Setiap suapan air danau setara dengan esensi darah manusia surgawi alam sempurna atau bahkan lebih kuat. Jika dia tidak tiba tepat waktu, Qianlong dan Zhao Ruo akan meledak dan mati dalam beberapa detik. 3.718 Itu pemimpin Sekte Hitam Utara Sepertinya jika pemimpin Sekte Hitam Utara tidak tiba tepat waktu, Raja dan kepala keluarga Zhao akan meledak karena energi spiritualnya. Ini sulit dipercaya. Mereka berdua pasti telah menembus kemacetan dan mencapai alam kehidupan abadi. Seteguk air danau saja sudah bisa memberikan efek yang begitu ajaib. Danau Naga Langit ini sangat luas. Berapa banyak pejuang battle dan rilem yang dapat menerobos ke alam kehidupan abadi? Ramuan yang diberikan oleh pemimpin Sekte Hitam Utara terlalu menakutkan. Semua orang memandang Harimau Naga Langit dengan keserakahan dan sedikit ketakutan. 10 menit kemudian, Budidaya Qianlong dan Zhao Ruo secara bertahap stabil pada tahap awal alam kehidupan abadi. Keduanya membuka mata dan berdiri untuk berterima kasih kepada Ningki. Apakah tidak ada danau yang lebih besar di ibu kota selain yang ini? Ningki memandang Qianlong dan mengerutkan kening. Tuan, Danau Naga Langit ini adalah danau terbesar di ibu kota. Qianlong berbisik dengan rasa takut. Dia tahu apa yang terjadi padanya sekarang. Jika bukan karena kekuatan Ningki yang menetralkan energi spiritual kekerasan di tubuhnya, dia akan meledak dan mati. Danau ini terlalu kecil untuk menetralkan obat mujarab. Kamu dan Zhao Ruo pasti meminumnya seteguk penuh, kan? Ningki tersenyum. Qianlong dan Zhao Ruo menganggup dengan rasa takut yang masih ada. Nanti kalau mau meminjam air telaga untuk bercocok tanam, kamu hanya bisa minum sedikit saja, kira-kira. Ningki mengulurkan jari kelingkingnya. Telan saja dalam tiga porsi seperti kuku. Akan lebih aman kalau begini. Ya Tuan. Qianlong dengan cepat menganggup. Ketika prajurit Betel dan Rilem lainnya melihat ini, mereka dengan cepat mengingat ukuran kuku Ningki. Mereka takut jika mengkonsumsi dalam jumlah yang salah, tubuh mereka akan meledak dan mati. Air danau tidak ada habisnya. Anda bisa memutuskan siapa yang memenuhi syarat untuk mengkonsumsinya. Ningki tersenyum. Ketika Qianlong melihat ini, dia dengan cepat berbisik. Tuan, haruskah kita membiarkan mereka mengkonsumsinya sekarang? Sekarang Ningki ada di sini, Ningki setidaknya bisa membantu menyelesaikan masalah apapun yang terjadi saat menelan air danau. Jika Ningki pergi, ahli Dou dan Rilem dari Kerajaan Naga Langit dan ahli Dou dan Rilem dari rumah Zhao harus berhati-hati saat menelan air danau. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Tidak apa-apa. Kita tidak memerlukan waktu ini. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ketika Qianlong dan Zhao Ruo melihat ini, mereka segera memanggil semua tetua Dou dan Rilem di Istana Kerajaan Naga Langit dan semua ahli Dou dan di Istana Zhao. Semuanya berdiri dengan hormat di depan Ningki. Ada total lebih dari 20 ahli Dou dan dari kedua belah pihak. Namun, hanya ada lima ahli perfect Dou dan di antara mereka. Tiga di antaranya berasal dari pihak Zhao Mansion. Sisanya berada pada tahap awal, menengah, dan lanjutan dari alam Dou dan. Para penggarap alam Dou dan yang namanya tidak dipanggil oleh Qianlong dan Zhao Ruo semuanya kecewa saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah master sekte dari berbagai sekte dan klan. Namun, mereka tidak pernah benar-benar menjadi bawahan Istana Kekaisaran atau Istana Zhao. Ketika fraksi jahat memberontak dan ingin mendirikan Kerajaan Ilahi Mistik Utara, mereka tidak membantu dan memilih untuk tetap diam. Oleh karena itu, Qianlong dan Zhao Ruo tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk meminum air danau. Tidak peduli berapa banyak air yang ada di danau, mereka tidak boleh membiarkan orang luar meminumnya setetes pun. Ningki melihat budidaya penggarap alam Dou dan di depannya dan dengan lembut melambaikan tangannya. Segera, lebih dari 20 tetesan air keluar dari danau naga langit. Tetesan air ini memiliki ukuran yang berbeda-beda. Yang kecil hanya sepersepuluh dari kuku Ningki sedangkan yang besar hanya sepertiga ukurannya. Tetesan air ini memasuki glabela penggarap alam Dou dan dibawah pengaruh energi Ningki, tetesan air memasuki tubuh mereka. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Aura mengerikan muncul dari tubuh para penggarap alam Dou dan ini. Dengan bantuan Ningki untuk menyempurnakan kekuatan obat, budidaya mereka telah menembus dalam waktu kurang dari tiga napas. Mereka maju dari tahap awal alam Dou dan ke tahap tengah alam Dou dan Dari tahap peralihan ke tahap lanjutan, dari tahap lanjutan hingga alam Dou dan sempurna. Hanya lima penggarap alam Dou dan sempurna yang belum mencapai kehidupan abadi. Ini karena mereka tidak menelan seluruh air danau naga langit seperti Qianlong dan Zauruo. Sambil berpikir, lima tetesan air lainnya keluar dari danau naga langit dan memasuki tubuh lima penggarap alam Dou dan sempurna. Kali ini, kemacetan mereka akhirnya mengendur dan aura mereka meningkat puluhan kali lipat. Hidup abadi, Grand Elder Wu membuka matanya dan menatap tubuhnya dengan tidak percaya. Penampilannya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, rambut putihnya berubah menjadi hitam dan kerutan di wajahnya menghilang. Secara bertahap menjadi lancar. Empat orang lainnya juga telah menerobos ke alam kehidupan abadi seperti dia, namun aura mereka tidak dapat dibandingkan dengan Qianlong dan Zauruo. Keduanya telah menstabilkan alam mereka setelah mencapai alam kehidupan abadi, tetapi mereka berlima masih agak tidak stabil. Jika mereka menderita luka berat saat ini, wilayah mereka harus diatur ulang. Dia telah kembali ke Pilbattle. Tujuh ahli alam kehidupan abadi. Semua orang tercengang. Sebelum Ningki muncul, ahli terkuat di dunia adalah Ningxie, yang berada di alam kehidupan abadi. Setelah Ningki muncul, dia tidak hanya menekan Ningxie, tapi dia juga membiarkan Qianlong dan yang lainnya mencapai kehidupan kekal dalam waktu yang sangat singkat, yang setara dengan beberapa kedipan mata. Tujuh pembangkit tenaga listrik alam abadi telah muncul di masa lalu. Apakah begitu mudah untuk menerobos alam kehidupan abadi? Seorang pemimpin sekte bergumam pada dirinya sendiri. Tubuhnya memancarkan aura ahli rilem pemurnian kiper ringkat 10. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menjadi ahli top. Tapi sekarang, masih ada pertarungan alkimia dan tujuh alam kehidupan abadi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa budidayanya tidak cukup. Kamu salah. Bukan berarti mudah untuk menerobos ke alam kehidupan abadi. Hanya saja obat mujarab yang diberikan oleh pemimpin sekte utara misterius itu terlalu mengerikan. Obat itu dibuang ke dalam danau yang begitu besar dan air danau itu terbuang sia-sia. Efek terlahir kembali. Saya khawatir setelah hari ini, alam kehidupan abadi tidak hanya akan menjadi legenda di Kerajaan Naga Langit. Tidak lama lagi alam kehidupan abadi, alam transendensi, dan bahkan alam penciptaan akan muncul. Seorang pemimpin klan berkata dengan ekspresi serius. Dia sangat menyesal. Jika dia berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata ketika Ning Xie memaksanya turun tahta, dia takut dia akan berdiri bersama dengan Penatu Awu dan yang lainnya hari ini. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli pertempuran dan di Kerajaan Naga Langit yang tidak bergabung dengan faksi Qianlong. Dia telah melewatkan kesempatan ini. Jika dia ingin meminum air danau Naga Langit, dia harus membayar mahal. Dia bahkan mungkin harus menunggu sampai Qianlong menerobos ke alam transendensi. Hanya ketika Qianlong menerobos ke alam transendensi, sejumlah kecil air danau akan didistribusikan ke para ahli pertempuran dan kami berterima kasih kepada pemimpin Sekte Utara yang misterius atas kebaikannya. Setelah Penatu Awu dan yang lainnya menerobos, mereka semua berlutut dan bersujud. Meskipun ahli pertempuran dan lainnya tidak menerobos ke alam kehidupan abadi, mereka masih menerobos alam kecil dalam sekejap mata. Hal ini membuat mereka sangat bahagia. Tidak perlu menyebutkan rasa terima kasih mereka kepada Ning Xie. Karena mereka bisa meminum sedikit air danau Naga Langit, mereka pasti bisa meminumnya di masa depan. Kehidupan kekal sudah dekat. Memikirkan hal ini, mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya saat mereka berlutut dan bersujud kepada Ning Xie. 3719 Ning Xie berdiri di sana dengan tenang. Dia menunggu Grand Elder Wu dan yang lainnya selesai bersujud sebelum dia melihat ke arah Kian Long. Saya tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi setelah hari ini. Berkultivasi dengan baik, jika Anda bisa mencapai langkah ketiga, kita mungkin punya kesempatan untuk bertemu lagi. Tuan, kamu akan pergi. Kian Long sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ning Xie hanya tinggal di Kian Long untuk waktu yang singkat. Dia pikir Ning Xie akan tinggal setidaknya selama beberapa tahun. Ya, aku sudah selesai dengan urusanku di sini. Ning Xie mengangguk sambil tersenyum tipis. Bibir Zaur Wu bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, ketika pandangannya tertuju pada Wang Xie, dia menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia berkata dengan enggan, Kakak Beik Suan, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke tempat hantu lama. Saya akan. Ning Xie mengangguk sambil tersenyum. Saat berikutnya, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur. Ning Xie dan yang lainnya tidak terlihat. Kultifasi Master Sekte Beik Suan benar-benar tak terduga. Pena Tuah Wu tiba-tiba menghela nafas. Dia melirik Danau Naga Langit, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan Danau ini, mustahil kekuatan yang lebih kuat dari bangsa Naga Langit muncul di dunia ini. Danau ini akan menjadi fondasi negara Naga Langit di masa depan. Itu adalah satu-satunya harapan bagi para kultifator untuk menjadi dewa duniawi. Kian Long, Danau Naga Langit ini akan terbelah dua antara klan Zhao dan kalian berdua. Aku secara pribadi akan berjaga di sini, dan aku tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Jika ada yang berani mengambilnya tanpa bertanya, aku akan mengeksekusi seluruh keluarga mereka. Zhao Ruo tiba-tiba berkata, Kian Long mengangguk, saya juga akan menjaga tempat ini secara pribadi. Saya akan memerintahkan orang untuk membangun dua gua tempat tinggal di sini. Tanpa persetujuan kita berdua, tidak ada yang bisa meminum air danau. Di masa depan, tidak ada yang akan dibiarkan hidup dalam jarak tiga mil. Mil dari Danau Naga Langit. Ketika pemimpin sekte dan pemimpin klan mendengar percakapan keduanya, ekspresi mereka berubah. Beberapa dari mereka menundukkan kepala karena rasa bersalah, sementara yang lain mengungkapkan ekspresi bijaksana. Sepertinya mereka sedang menghitung bagaimana mereka bisa mendapatkan dua tetes Danau Naga Langit dari Kian Long dan Zhao Ruo. Air Danau Kaisar Mistik Utara, aku hanya tahu tujuh tempat di mana dewa kuno dari klan abadi kuno di segel. Adapun di mana dewa kuno lainnya di segel, hanya keluarga Tian Dao atau Jiang Tian Su yang mungkin tahu. Tidak masalah, ayo selamatkan mereka dulu. Adapun keberadaan orang lain, kita bisa menyelidikinya. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukannya, aku akan pergi ke dunia luo ilahi bersama Wang Sui dan menekan Jiang Tian Su. Kemudian, dia secara pribadi akan membawa kita untuk mengambilnya. Ning Ki tersenyum. Mendengar itu, Grand Supreme Elder mengangguk sambil tersenyum. Raja Iblis Banteng mengikuti di belakang ketiganya, ekspresinya masih sedikit tidak wajar. Menurutnya, belum lama ini Ning Ki kalah dari Jiang Tian Su di kehidupan sebelumnya. Bagaimana Ning Ki bisa mengalahkan Jiang Tian Su dengan begitu mudah dalam kehidupan ini? Perubahan di antara keduanya terlalu besar untuk diterima oleh Raja Iblis Banteng. Ning Ki, gadis dari rumah Zhao itu sepertinya menyukaimu. Wang Sui tiba-tiba berkata. Ning Ki sedikit terkejut, lalu dia tersenyum. Mungkin aku terlalu luar biasa. Wang Sui. Serius? Apa kamu tidak punya rencana? Menurutku dia cukup tergila-gila. Setelah bertahun-tahun, dia masih perawan. Siapa yang percaya bahwa dia tidak menunggumu? Wang Sui berkata dengan tatapan serius. Ning Ki mengira Wang Sui sedang bercanda dengannya. Dia tidak menyangka Wang Sui tiba-tiba menjadi begitu serius. Saat keduanya membicarakan topik ini, Lao Jun sudah menutup ke enam indranya. Raja Iblis Banteng memandang Ning Ki dengan rasa ingin tahu, dan telinganya terangkat. Dia takut dia akan melewatkan beberapa kata. Bukankah terlalu tidak sopan untuk memeriksa apakah seseorang masih perawan? Ning Ki berkata dengan malu. Karena aku tahu dia menyukaimu, ini harus diverifikasi. Bagaimana seseorang yang ingin masuk keluarga Ning Ki tak bisa menjadi perawan? Wang Sui menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia melakukan hal yang benar. Tapi antara aku dan Zauruo, itu sama sekali tidak mungkin. Ning Ki tersenyum. Apakah itu? Wang Sui memandang Ning Ki dengan curiga, lalu dia berkata, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku akan membuatkan keputusan untukmu. Namun, apakah pihak lain dapat memasuki pintu keluarga Ning, setidaknya biarkan aku dan kakak perempuanku memeriksanya. Kamu tidak bisa memutuskan secara membabi buta. Setelah jeda, oh ya, Nona Lee Sin itu. Ning Ki mendengarnya dan segera menceritakan pengalamannya di bumi. Wang Sui memandang Grand Supreme Elder dengan sedikit terkejut karena Lee Sin kemungkinan besar adalah keturunan dari Grand Supreme Elder. Kenapa kamu bahkan menggunakan transmisi suara? Raja Iblis Banteng bergumam dengan kecewa. Wang Sui tiba-tiba memelototinya. Setelah Raja Iblis Banteng menyadari bahwa mata Wang Sui sepertinya ingin menghancurkan semangatnya, dia segera tersenyum dan menunjuk ke sebuah planet tidak jauh dari sana, planet yang sangat indah. Planet ini gundul, tanpa sedikit pun warna hijau, dan tidak ada sungai atau danau. Tidak diketahui mengapa Raja Iblis Banteng menganggapnya indah. Kalau begitu, Nona Lee Sin juga telah banyak membantumu. Dia juga merupakan keturunan dari tetua tertinggi. Dia memberikan keperawanannya kepadamu dan memiliki hubungan yang baik dengan kakak perempuanku. Sepertinya dia bisa memasuki ning kita. Pintu keluarga. Wang Sui mengangguk sambil berpikir. Kaisar Ilahi Mistik Utara, kita di sini. Suara Grand Supreme Elder tiba-tiba terdengar. Kempatnya sangat kuat. Pada saat ini, ketika mereka sedang bergegas, aura Wang Sui menyelimuti semua orang. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, mereka terbang melintasi banyak galaksi. Di depan mata semua orang, sebuah planet tak bernyawa muncul. Itu tampak tak bernyawa dan tak bernyawa, dan itu adalah planet yang ditunjukkan oleh Raja Iblis Banteng. Penatua Agung-Agung, Dewa Kuno Manakah yang ditekan di sini? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Surgawi Li. Penatua Agung tersenyum. Ayah Nessa, Raja Surgawi yang membawa pagoda, Li Jing. Jadi itu benda lama, dia ditekan di planet yang begitu indah. Apakah keluarga Tiandao berpikir bahwa budidaya Raja Surgawi Li Jing lebih tinggi daripada milikku? Raja Iblis Banteng berkata dengan suara rendah dengan sedikit nada ketidakpuasan di nadanya. Ningki dan Wang Sue saling memandang dan mengabaikan selera Raja Iblis Banteng. Ningki menggerakkan kehendak ilahinya sedikit dan menghilang bersama Wang Sue dan yang lainnya. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah lembah. Tanah menguning di mana-mana dan tidak ada aura tumbuhan. Tak jauh di depan mereka, ada sebuah menara tinggi yang terbuat dari tanah kuning. Tak jauh di depan mereka, ada sebuah menara tinggi yang terbuat dari tanah kuning. Apakah Raja Surgawi Li ada di dalam? Ningki memiliki tatapan aneh di matanya. Kehendak ilahinya telah memindai seluruh menara, tetapi dia tidak mendeteksi aura kehidupan apapun. Menurutnya, seharusnya tidak ada seorang pun di menara ini. Grand Supreme Elder menundukkan kepalanya dan menghitung dengan jarinya untuk beberapa saat. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Raja Surgawi Li Jing sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saya khawatir dia telah bereinkarnasi. Reinkarnasi begitu saja, meskipun budidayanya tidak sebaik milikku, dia tetaplah Raja Surgawi. Saya telah dipenjara begitu lama dan saya masih hidup. Bagaimana Raja Surgawi Li Jing bereinkarnasi? Raja Iblis Banteng tertegun dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri tak percaya. Ada aura yang ditinggalkan oleh Jiang Tian Su di sini. Wang Sui tiba-tiba berkata, Ningki dan Penatua Agung saling memandang dan memikirkan sebuah kemungkinan. 3720 Aura yang ditinggalkan Jiang Tian Su di planet ini bukanlah sesuatu yang baru. Kemungkinan besar dia telah mengirim orang untuk menangani sekelompok makhluk abadi kuno yang tertindas setelah mengetahui bahwa Ningki telah bereinkarnasi. Makhluk abadi kuno ini awalnya adalah umpan, itulah sebabnya Jiang Tian Su membiarkan mereka hidup. Oleh karena itu, ketika hendak menutup jaring, Jiang Tian Su akan mengurangi umpan hingga jarak tertentu, sehingga memudahkan penangkapan Ningki. Namun, Jiang Tian Su tidak menyangka bahwa Ningki tidak akan memiliki kemampuan untuk menyelamatkan makhluk abadi kuno saat itu. Sekarang dia memiliki kemampuan, Jiang Tian Su bukan lagi tandingan Ningki. Tuan tua, ketika Raja Surga Wili bereinkarnasi, dunia abadi dan dunia bawah mungkin belum terbuka kembali. Apakah jiwanya pergi ke dunia bawah atau reinkarnasi alam tanpa batas? Ningki melirik ke sekeliling dan bertanya tanpa mengedipkan mata. Dunia bawah tanah tidak jauh berbeda dengan dunia abadi dan mirip dengan dunia iblis. Ini hanyalah dunia kecil biasa, tetapi metode budidaya para penggarap dunia bawah agak istimewa. Itulah sebabnya ketika dunia bawah ditekan, mereka mengambil tentang peran dunia bawah dan memikat jiwa makhluk hidup di dunia kecil sekitarnya untuk berkultivasi. Jika Raja Surga Wili bereinkarnasi, ada 30 persen kemungkinan dia akan berada di dunia bawah dan 70 persen kemungkinan dia akan berada di dunia bawah. Berada di reinkarnasi alam tanpa batas. Tuan tua tersenyum. Kemungkinan 30 persen dia akan berada di dunia bawah dan 70 persen kemungkinan dia akan berada di reinkarnasi alam tak terbatas. Ningki merasa agak aneh. Secara logika, selain alam Shen Luo dan beberapa dunia besar berperingkat lebih tinggi, para penggarap dari dunia kecil seperti dunia abadi, di mana yang terkuat hanyalah alam transformasi kuno dan hanya ada sedikit penggarap alam pencarian Dao, tidak akan memasuki dunia tersebut. Reinkarnasi-reinkarnasi alam tak terbatas. Mereka akan menghilang antara langit dan bumi, atau memasuki sistem reinkarnasi serupa karena aturan tertentu, seperti dunia bawah. Namun, Tuan Tua mengatakan bahwa ada kemungkinan 70 persen dia akan memasuki reinkarnasi-reinkarnasi alam tak terbatas. Ini sedikit membingungkan. Itu benar. Tuan Tua tersenyum dan mengangguk. Penggarap dari dunia kecil juga bisa memasuki reinkarnasi-reinkarnasi alam tak terbatas. Wang Suwe juga bingung. Meskipun dunia abadi adalah tempat yang sangat tidak mencolok di antara dunia segudang, ketika tempat ini masih dalam kekacauan, dunia ini diciptakan oleh seorang senior yang maha kuasa. Kita semua, Dewa Kuno dan Klan Fana, memiliki darah dari yang maha kuasa, dan yang maha kuasa ini berasal dari dunia Senluo. Oleh karena itu, sangatlah normal bagi kita untuk reinkarnasi ke dunia segudang setelah kita mati persen kemungkinan jiwa kita akan diambil oleh penggarap dunia bawah. Grand Supreme Elder mengelus jenggotnya dan berkata perlahan. Wang Suwe masih bingung dengan apa yang dikatakan Tuan Tua. Meskipun dia adalah seorang kultifator realm yang tidak bisa dihancurkan, dia memiliki sedikit pengalaman. Sebelumnya, dia hanyalah seorang kultifator dari sudut kecil dunia abadi. Dia tidak tahu tentang beberapa rahasia kuno dunia abadi. Adapun Ningki, ekspresi kesadaran melintas di matanya. Orang yang dimaksud Tuan Tua adalah Dewa Agung Pangu yang menciptakan dunia. Jika bukan karena hantu kapak Pangu, naga perak tidak akan mampu menyelundupkannya ke dunia Senluo dengan selamat. Kemungkinan besar Ningki akan terbunuh oleh kesengsaraan Senluo pada saat itu. Dunia abadi diciptakan olehnya, dan aku juga memiliki darahnya di dalam diriku. Aku bahkan diselamatkan oleh hantu kapak Pangu dan bereinkarnasi ke dunia ini. Labu kecil itu pernah berkata bahwa dia telah melihat Pangu di dunia Senluo. Itu sepertinya kehidupanku sebelumnya. Tidak, itu seharusnya kehidupanku sebelumnya. Hubungan antara Pangu dan aku mungkin tidak sesederhana itu. Dalam sekejap, Ningki memikirkan banyak hal. Melihat Wangsue masih bingung, Ningki tersenyum dan menjelaskan beberapa patah kata. Wangsue kemudian memandang Tuan Tua dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa darah semua makhluk hidup di dunia abadi mungkin berasal dari sumber yang sama. Omong kosong. Teriakan keras datang dari menara tidak jauh dari situ. Kemudian, menara itu dihancurkan oleh suatu kekuatan dan sosok dengan ekspresi marah muncul di depan semua orang. He he, kamu akhirnya mau keluar. Ningki tersenyum tipis dan menatap sosok di depannya dengan sedikit ejekan. Faktanya, dia sudah memperhatikan orang ini sejak awal. Atau lebih tepatnya, selain Raja Iblis Banteng, Ningki, Wangsue, dan Tuan Tua semuanya memperhatikan orang ini, tapi mereka tidak menunjukkannya. Mereka ingin melihat apa yang direncanakan orang ini. Ketika Tuan Tua menyebut Pangu, kondisi pikiran orang ini sedikit tidak stabil dan auranya sangat berfluktuasi. Sekarang, dia akhirnya tidak tahan lagi. Dari sini terlihat bahwa ada kemungkinan 99% orang tersebut adalah sisa dari keluarga Tiandao. Ketika Ningki menghancurkan keluarga Tiandao, seharusnya ada banyak pembudidaya keluarga Tiandao yang tidak ada dalam keluarga dan tersebar di seluruh dunia abadi. Jika orang ini bukan penjaga yang menjaga Li Jing, maka dia adalah seorang kultifator keluarga Tiandao yang bersembunyi di sini, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Siapa kamu? Wang Sue memandang orang itu dengan acuh-ta'acuh. Ini adalah pria parubaya dengan aura Kaisar Abadi Puncak. Sepertinya dia hanya tinggal setengah langkah dari alam transformasi kuno. Dia jauh lebih kuat dari Jiang Yu dan orang lain yang pernah ditemui Ningki sebelumnya. Terlihat bahwa posisinya di keluarga Tiandao tidaklah rendah. Dengan budidaya seperti itu, dia bisa memandang rendah semua pahlawan di dunia abadi. Sayangnya, di depan Ningki, Kaisar Abadi dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan jentikan jarinya. Mereka tidak berbeda dengan semut. Jiang Tongyin dari keluarga Tiandao. Pria parubaya itu memandang Wang Sue dengan dingin dan mengalihkan pandangannya ke Ningki dan yang lainnya. Dunia abadi diciptakan oleh Patriar keluarga Jiang saya. Semua makhluk hidup mengandung garis keturunan Patriar saya. Kapan giliran Dewa Agung Pangu yang Anda bicarakan? Siapa dia? Patriar keluarga Jiangmu. Hahaha. Jika bukan karena jatuhnya Dewa Agung Pangu, dia bisa membunuh Jiang Tian Su dengan jentikan jarinya. Saat itu, ketika Jiang Tian Su bersekongkol melawan kita, seberapa kuat dia dariku. Jika dia berani membuatku berkultivasi selamanya, aku akan menghancurkan kepalanya dengan pukulan. Raja Iblis Banteng tertawa liar dan arogan. Banteng tua. Jiang Tongyin telah menebak asal usul Ningki dan yang lainnya. Kemudian, dia merasa bahwa dipermalukan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan dirinya. Sekarang setelah dia mendengar nama Raja Iblis Banteng, dia memandang Raja Iblis Banteng dengan hati-hati, dan ekspresinya berubah drastis. Raja Iblis Banteng. Dia tahu beberapa Dewa Kuno yang ditekan di keluarga Tian Dao. Di antara mereka, ada beberapa yang termasuk pakar top pada masa itu. Di antara mereka adalah Raja Iblis Banteng. Bagaimana kamu keluar? Itu tidak mungkin. Mantra pembatasan pada Anda secara pribadi dibuat oleh Patriark. Selain Patriark, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Bahkan Ningbaixuan itu tidak memiliki kemampuan itu. Jiang Tongyin berkata dengan sengit. Bahkan Tuan Tua telah keluar. Bukankah aku keluar begitu saja? Sekarang Anda tahu bahwa Patriark Anda tidak sekuat yang Anda kira, bukan? Lain kali aku melihatnya, aku akan menginjaknya sampai mati. Raja Iblis Banteng tertawa dingin. Tuan Tua. Tatapan Jiang Tongyin tertuju pada Tuan Tua. Setelah beberapa nafas, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terbang ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat ke kejauhan. Setelah terbang selama satu jam penuh, dia berhenti dengan wajah penuh ketakutan. Dia berbalik dan melihat Ningki dan yang lainnya tidak mengejarnya. Dia menghela nafas lega.